Halo teman-teman, balik lagi di Youtube channel gue, bareng gue Arah atau Andika, bebas kalian memanggil gue apa aja. Hari ini gue akan mencoba salah satu makanan yang lagi viral di Twitter. Twitter, bukan Instagram. Emang surprise sih, hari gini Twitter ternyata bisa membuat makanan viral juga. Kalian udah tau itu apa makanannya? Ya, jadi ini dia akhirnya nasi goreng tiarbah yang ngetop itu. Sudah ada di kota Denpasar, di Pulau Bali. Gue happy banget waktu dulu temen gue tuh sharing gitu, katanya si nasi goreng ini udah. Waktu dulu sih beberapa, kalau nggak salah beberapa sebulan yang lalu, itu baru ada teaser-teazernya gitu bahwa mereka akan datang di Denpasar. Dan akhirnya hari ini sudah ada PO-nya di Denpasar. Gue happy banget, jadi langsung aja gue order, waktu dulu ordernya via WA. Terus nanti seperti biasa kalian ngisi gitu deh, ada biodata, terus kira-kira mau pedas, sedang, atau ekstra pedas kalau nggak salah. Kemudian, nanti pengambilannya mau diambil langsung atau di pakai Gojek. Nah, dia lokasinya ada di Denpasar Timur. Dan memang kalau nggak salah, cuma bisa PO aja deh, mereka belum bisa dine in. Jadi nggak usah lama-lama, gue udah nggak sabar banget nih mencoba si nasi goreng tiarbah ini yang sangat viral. Dan gue sangat nasaran sebagai pencinta nasi goreng, gue kayaknya wajib banget mencoba si nasi goreng tiarbah ini. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita buka. By the way, sebelumnya ini dapet kerupuk dan harganya sama, kalian bisa baca nggak? Nah, ini Rp25.000. Jadi kayaknya di mana-mana harganya sama, mereka memang matok harga segitu. Sudah siap. Sudah siap, saudara-saudara. Ini dia nasi gorengnya. Ih, nempel-lempel. Ini dia nasi gorengnya. Uh, tuh jadi si dendengnya itu ada di sini, lemak dendeng. Gue nggak tau lemak dendeng itu seperti apa, tapi kayaknya ada potongan-potongan dagingnya gitu. Terus dari aromanya, sudah wangi sekali. Cuman, di sini ada saran penyajiannya, yaitu, kalian bisa baca, panaskan dulu di wajan sama minyak. Jadi sebelum gue makan, gue akan memanaskan ini sebentar, terus gue akan balik lagi ke kalian untuk mulai mencoba. Karena dari wanginya aja ini udah enak banget, dan semoga seenak rasanya ya. Jadi gue akan ke dapur sekarang, terus nanti gue akan balik lagi sebentar lagi. Oke guys, jadi gue udah memanaskan si nasi goreng tiarabah ini. Dan tadi gue sempat nyobain sih, itu agak lumayan-lumayan pedas, tapi mari kita cobain aslinya aja seperti apa. Jadi kayaknya memang menurut gue sih harus dipanaskan sedikit ya, karena begitu dipanaskan tuh aromanya makin keluar. Dan ini tuh makin, aromanya makin keluar. Dan kayak si lemak-lemaknya itu jadi makin enak sih, karena kalau nggak mungkin agak-agak. Kalian tau kan lemak-lemak dingin, karena ini memang PO gitu. Jadi kecuali kalau kalian rumahnya deket sama si tempat nasi gorengnya ini, itu masih anget datang ya. Cuma tadi karena dari Denpasar Timur ke Sanur itu agak sekitar 15 menitan, terus nggak langsung gue makan. Jadi ini emang udah agak dingin, tapi begitu dipanaskan, aromanya tuh makin keluar. Jadi cerita sedikit, jadi si nasi goreng tiar bah ini tuh sebenernya waktu dulu diciptain sama si chef namanya tiar bah, atau sebetulnya nama aslinya si bah tiar. Jadi sebelumnya dia itu kerja di hotel, cuman kemudian gara-gara pandemi ini, jadi kalau gue nggak salah baca ya, ini dari beberapa berita di internet. Katanya tuh dia jadi dirumahkan, terus akhirnya dia mencoba si memasak si nasi goreng dendeng lemak ini gitu. Jadi sebetulnya awalnya sih katanya nggak buat jualan, tapi terus katanya istrinya posting, dan akhirnya banyak yang mau order dan mau mencoba si nasi goreng ini. So far katanya sudah ada 25 cabang, tapi gue nggak tau ini termasuk yang di, apa namanya, termasuk yang di Bali atau nggak. Karena ini cukup baru sih menurut gue, kayak masih baru banget. Kayaknya baru di awal Oktober ini atau di akhir September dia baru ada. Kemudian nasi gorengnya itu, ini tuh kayak bukan nasi goreng yang kayak Chinese fried rice gitu, tapi lebih ke arah nasi goreng Indonesia yang memang kayak rempah-rempahnya. Karena baunya tuh udah rempah-rempah banget, beda sama nasi goreng gitu yang kayak nasi goreng Chinese yang mungkin lebih ke arah kayak asin atau apa ya, ya tipikal-tipikal nasi goreng Cina gitu. Terus ini tidak memakai, tidak memakai kecap katanya. Memang ini warnanya tidak terlalu coklat, jadi nggak usah berlama-lama. Ini aromanya udah mangi banget dan gue udah lapar sekali. Mari kita coba, gimana ya enaknya kalian bisa lihat. Nah, ini. Jadi, si potongan-potongan dendengnya itu, kalian bisa lihat nggak sih, nih. Itu potongan dendengannya lumayan kecil-kecil tapi agak banyak juga isinya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Asli guys, ini enak banget. Seperti yang udah gue jelasin tadi di awal, jadi aroma, aroma rempah-rempahnya itu sangat kuat dan bercampur dengan daging, gue nggak tau ya ini daging asap atau apa. Cuman kayaknya mereka, kan dendeng ya, kayaknya sih daging asap, bener nggak sih? Terus, aroma lempahnya juga enak. Jadi katanya memang dia sengaja menggunakan selutang sapi ini untuk menggoreng nasi goreng ini gitu. Terus ada telur arak-ariknya, telurnya udah arak-arik. Dan ini ada cabai sama daun bawang yang kasar mata sih itu, yang tidak kasar mata sepertinya ini bumbunya cukup rich. Untuk tingkat kepedesannya, ini gue mesen yang sedeng. Tapi menurut gue, ini agak pedes sih menurut gue ya untuk yang sedeng. Jadi mungkin kalau kalian yang nggak suka pedes, kalian bisa milih yang biasa aja. Karena, ya di sini tuh kalau nggak salah ada pilihannya nih. Kebaca nggak sih? O, S, P. Original mungkin ya, terus S sedang dan P pedas. Kalau nggak salah kayak gitu. Terus, pas gue baca-baca di Twitter sih memang rata-rata komennya tuh ya biasal dong ya. Ada yang pro kontrak, terus ada yang bilang, kalian sukanya tuh nasi gorengnya pake kecap atau pake non-kecap? Nah, kebetulan gue sukanya non-kecap. Kalau kalian sukanya apa? Silahkan komen di bawah ya, kalian tim kecap atau tim non-kecap. Jadi, ini enak cuman banyak kayak biasa lah. Ada yang bilang kalau pake kecap mungkin rasanya lebih enak atau lebih rich lagi. Tapi menurut gue ini udah enak banget. Karena, rempah-rempahnya itu sangat strong. Dan menurut gue ini tuh agak-agak mirip nasi goreng kambing sih rasanya. Iya guys, tuh lemaknya. Ya, sekali-sekali boleh lah ya makan yang sedikit berlemak. Buat yang kalian yang tinggal di Denpasar, kalian sudah bisa mesen. Jadi, nanti tinggal WhatsApp aja. Nanti ada di sini. Gue tulis di bawah sini dan juga bisa mengunjungin Instagram mereka. Dan masih baru juga sih Instagramnya menurut gue tadi kayak postingannya belum terlalu banyak. at nasgortiarbah.denpasar Bener nggak? Nasgortiarbah.denpasar, bener. Kalian silahkan cek aja di sana dan langsung order. Lokasinya di Denpasar Timur. Jadi, kalau yang bersyukurlah kalian yang ada di lokasi Denpasar Timur. Karena bisa lebih cepat dan juga nasi gorengnya masih panas gitu. Jadi, kalian bisa langsung makan. Terus, jangan lupa juga kalian cantumin nanti kira-kira mau di-endul jam berapa. Jadi, kalian juga bisa menyesuaikan mau makan siang atau misalkan mau makan malam. Enak sekali, guys. Pedas. Sangat kaya repah-rempahnya. Dagingnya berasa, lemaknya ada. Kalian tuh bisa mencium bau lemaknya gitu loh pas lagi makan ini. Tapi mungkin kalau yang nggak suka bau-bau daging-daging berlemas gitu mungkin agak-agak sulit kali ya. Karena menurut gue baunya agak-agak strong sih. Tapi enak. Dan gue curiga ini pake minyak samin nih kayaknya. Tapi gue nggak tau juga. Ini prediksi gue aja. Gue akan melanjutkan makan. Menikmati. Menikmatinya nasi goreng tiap hari ini. Jadi, kalian. Mendingan. Order segera dan juga mensubscribe dan me-like. Atau ya, serah kalau kalian juga tidak suka silahkan pencet dislike. Dan, silahkan tulis komen-komentar. Kalau ada input, ada masukan, atau kalian punya pendapat yang berbeda mengenai nasi goreng tiap hari ini juga silahkan. Oke, terima kasih sudah menonton di channel gue. Jadi, bye-bye.